Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Trans 7 Khazanah, Ensiklopedi Islam Dunia Bagi ini kembali hadir ke hadapan Anda Untuk berbagi informasi islami Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini Salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir Meskipun orang yang melakukannya sudah meninggal Adalah anak soleh yang mendoakan Abu Hurairah RA menuturkan Bahwa Rasulullah SAW bersabda Jika seorang manusia meninggal Semua amalnya akan terputus kecuali tiga Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat Dan anak soleh yang mendoakannya Hadith Riwayat Muslim Sedekah jariah adalah sedekah yang manfaatnya terus dirasakan orang lain Hingga pelakunya meninggal dunia Seperti sedekah untuk membangun masjid Sarana umum yang terus termanfaatkan oleh umum Seperti jembatan, jalan raya, dan sarana umum lainnya Sedangkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang kebaikan Yang diajarkan kepada anak didik Kemudian anak didik tersebut mengamalkan ilmu itu Dan mengajarkannya kepada anak didik generasi berikutnya Dan demikian seterusnya sambung menyambung Selama ilmu itu masih dipelajari dan diamalkan Maka pengajarnya akan terus mendapatkan kiriman pahala Ada pun anak yang dimaksud dalam hadith Maka mencakup anak, cucu, cicit, dan seterusnya Dan tentu saja harus anak soleh Karena anak yang tidak soleh Tidak akan memperhatikan dirinya sendiri Apalagi ayahnya atau ibunya Anak soleh adalah anak yang bisa memberikan manfaat Baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain Oleh karena itu sangat diharapkan dapat mendoakan orang tuanya Berbeda halnya dengan anak durhaga Anak durhaga tidak bisa diharapkan doanya Anak durhaga tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri Apalagi kepada orang lain Anak soleh adalah anak yang taat kepada Allah Dan berbakti kepada kedua orang tuanya Baik keduanya masih hidup maupun sudah meninggal dunia Di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua Setelah meninggalnya yang paling utama adalah Memohonkan ampunan Dan mendoakan kebaikan untuk keduanya Kesalahan anak merupakan hasil usaha keras orang tuanya dahulu Ketika masih hidup Dengan memberikan pendidikan ahlak yang baik dan agama yang benar Sehingga si anak pun tumbuh menjadi anak soleh Yang berbakti kepada kedua orang tuanya Maka membimbing, mendidik, dan mengarahkan anak kepada amalan yang baik Merupakan usaha dan jerih payah kedua orang tua di masa hidupnya Kemudian tak kala kedua orang tuanya telah meninggal dunia Hasil dari jerih payahnya tersebut akan dinikmati oleh keduanya dalam bentuk doa kebaikan Dan doa permohonan ampunan dari anak soleh tersebut Sungguh betapa bahagianya orang tua yang demikian Yang sangat peduli terhadap pendidikan anak Sehingga mendapatkan hasil dari jerih payahnya berupa doa anaknya yang soleh Bagaimana jika suami istri tidak memiliki anak kandung Apakah dengan demikian mereka tidak memiliki kesempatan untuk meraih amal jariah dari anak Lalu bagaimana jika suami istri mengangkat anak atau mempunyai anak tiri Apakah juga mendapatkan pahala jariah anak soleh Dilihat dari makna lahir hadith Yang dimaksud anak soleh disini memang hanya anak kandung Sehingga tidak mencakup anak tiri, anak asuh atau anak angkat Namun bukan berarti anak tiri tidak bisa mengirimkan pahala kepada orang tua tiri Atau orang tua angkatnya Anak tiri atau anak angkat masih tetap bisa mengirimkan pahala kepada orang tua asuh Atau orang tua tirinya Bila semasa hidup anak tiri itu diasuh dan dipelihara dengan baik Penuh tanggung jawab, penuh keikhlasan Diajarkan ilmu yang bermanfaat Juga dibimbing dan dididik dengan baik Sehingga menjadi anak yang berbudiluhur Maka pahala dari setiap perbuatan baiknya Juga akan ikut dirasakan oleh orang tua tiri Atau orang tua asuh yang telah meninggal Bukankah Nabi SAW juga menyebutkan ilmu yang bermanfaat Sebagai pahala yang terus mengalir sekalipun yang bersangkutan telah meninggal Selain itu Nabi SAW yang menyatakan bahwa Barang siapa menunjukkan kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya Hadith Riwayat Muslim Menunjukkan kebaikan kepada orang lain bisa dengan perbuatan atau lisan Berahlak mulia dan berpegang teguh pada aturan agama Agar orang lain bisa meneladaninya Juga bisa termasuk dalam hal ini Lalu dalam sebuah hadith Riwayat Muslim disebutkan bahwa Doa seorang Muslim kepada saudaranya sesama Muslim Tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab Terkabulkan Di sisi orang yang mendoakan saudaranya itu Ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya Tadkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan Malaikat tersebut akan berkata Amin Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu itu Hadith Riwayat Muslim Oleh karena itu Jangankan doa anak angkat atau anak tiri kepada orang tua angkat atau orang tua tirinya Bahkan doa sesama Muslim Yang tidak ada hubungan apa-apapun Dianjurkan Dan merupakan amal yang baik Lalu mengapa dalam hadith Nabi SAW Hanya disebutkan tiga amalan yang pahalanya terus mengalir Hingga setelah meninggal Barangkali yang dimaksud adalah Amalan-amalan yang dikerjakannya sendiri Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya amalan orang lain yang pahalanya Bisa terkirim kepadanya Seperti doa, sedekah, haji, dan lain-lain Demikianlah Nabi SAW memotivasi umatnya Untuk melakukan perbuatan yang memiliki manfaat jangka panjang selama hidupnya Karena kebaikan yang dilakukan itu akan terus menghasilkan pahala Sekalipun dia sudah meninggal Pemirsa Khazana Secara umum Kaum muslim sudah memahami bahwa meminta pertolongan pada dukun Merupakan perbuatan terlarang dan dosa besar Akan tetapi terkadang pada kasus tertentu Kita merasa tidak enak ketika dimintai tolong mengantar teman atau saudara ke dukun atau paranormal Apakah hanya menemani dan mengantar teman ke paranormal atau dukun? Sama berdosanya seperti percaya pada dukun? Menggunakan jasa perdukunan dilarang keras oleh agama Dalam hal ini pelakunya dibagi menjadi dua kategori Pertama, mendatangi dukun karena percaya kepadanya dan membenarkan apa yang disampaikannya Maka ia telah keluar dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal Lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya Maka sungguh ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad Hadith Riwayat Ahmad dan Ashab Sunan Maksudnya, orang yang datang dan bertanya kepada dukun disertai keyakinan Bahwa dia mengetahui perkara gaib Maka ia telah mengingkari Al-Quran Karena ia telah mendustakan firman Allah Ta'ala Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi Yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Al-Quran Surah An-Namal Ayat 65 Kedua, orang yang datang untuk menanyakan sesuatu kepada dukun Tapi tidak meyakini atau membenarkannya Maka solatnya selama 40 hari tidak akan diterima Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu Maka tidak diterima solatnya selama 40 malam Hadith Riwayat Muslim Tidak diterimanya solat orang yang pergi ke dukun Maksudnya adalah amalan solatnya selama 40 hari tidak membuahkan pahala Artinya, orang itu tidak akan mendapatkan pahala solatnya Meskipun kewajiban solatnya telah gugur Kedudukannya seperti orang yang solat di atas tanah rampasan Atau memakai baju yang diperoleh dengan cara-cara yang haram Walau sah solatnya dan tak perlu diulang lagi Namun ia tidak mendapat pahala dari solatnya tersebut Saat menjelaskan hadith ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan Sesungguhnya para ulama sepakat bahwa orang yang mendatangi peramal Tidak harus mengulangi solat-solatnya selama 40 malam Lalu bagaimana dengan orang yang mengantarkan orang lain pergi ke dukun? Tentu saja dilarang Karena telah melanggar larangan Allah yang terkandung dalam firmannya Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah sangat berat siksaannya Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 2 Terkait dengan ini Seorang ulama kontemporer ternama pada zaman ini Pernah ditanya tentang pandangan agama terkait sopir taksi Yang mengantar penumpang pergi ke tempat maksiat Seperti pelacuran misalnya Apakah ia termasuk tolong menolong dalam dosa Dan ia turut berdosa? Benar Dia termasuk kategori perbuatan membantu orang lain Dalam mengerjakan maksiat Dan hal ini dilarang dalam agama Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menahan anggur pada hari-hari pemetikan Dengan tujuan untuk dijualnya kepada orang Yahudi Nasrani atau orang yang diakini akan membuatnya menjadi khamer Maka sungguh dia akan masuk neraka Hadith Riwayat Qabrani Tentu tidak akan terlalu sulit untuk menyejajarkan Kasus sopir taksi dan petani penjual anggur Kepada pembuat arak Dengan seseorang yang mengantar temannya pergi menemui dukun Namun apakah dosa orang yang hanya sekedar mengantar Sama dengan orang yang meminta tolong dan percaya pada dukun? Sepertinya tidak Seorang sopir taksi yang mengantarkan penumpang ke tempat pelacuran Tidak akan mungkin dianggap telah melacur atau berzina Demikian pula dengan orang yang mengantarkan temannya menemui dukun Apalagi jika dia tidak mempercayainya sama sekali Tetapi melakukannya hanya karena didorong perasaan tidak enak Namun kita perlu mengingat Bahwa Allah tetap mengancamnya dengan siksa yang sangat berat Seperti disebutkannya pada penutup ayat 2 dari surah Al-Ma'idah Akan tetapi Jika seseorang hanya sekedar mengantar Sementara orang yang diantar sebelumnya tidak tahu Akan tetapi karena saran dan dorongannya Orang itu minta diantar ke dukun hingga mempercayainya Maka sekalipun dia hanya mengantar Maka dosanya sama dengan yang diantar Atau bahkan dosanya lebih besar Nabi SAW pernah bersabda Barang siapa memberi petunjuk pada keburukan Maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan buruk tersebut Dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu Tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga Hadith Riwayat Muslim Siapa saja yang memberi petunjuk pada kejelekan Dosa atau maksiat Maka ia akan mendapatkan aliran dosa dari orang yang mengikutinya Jadi barang siapa membantu orang lain melakukan maksiat Maka terhitung telah melakukan maksiat Semoga Allah menjauhkan kita semua dari segala maksiat Amin Wallahuaklam Pemirsa Khazana Anas bin Malik r.a pernah menuturkan Rasulullah s.a.w. melaknat terkait kamar 10 orang Orang yang memerasnya Orang yang minta diperaskan Orang yang meminumnya Orang yang mengantarkannya Orang yang minta diantari Orang yang menuangkan Orang yang menjualnya Orang yang makan hasil penjualannya Orang yang membelinya Dan orang yang minta dibelikan Hadith Riwayat Tirmizi Apakah para karyawan yang bekerja di sebuah supermarket Atau tempat apa saja Yang menjual minuman keras ikut berdosa Apakah karyawan ini ikut terkena dosa menjual kamar Berdasarkan hadith ini Orang yang bekerja di tempat yang menjual minuman keras Maka ikut mendapatkan dosa Karena telah membantu terjadinya perbuatan dosa Masalah ini termasuk dalam cakupan larangan Allah Yang tertuang dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah sangat berat siksaannya Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 Mencari nafkah adalah kewajiban para ayah kepada keluarganya Setiap tetes keringatnya akan dibalas dengan pahala Mencari nafkah bahkan merupakan perintah agama Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu Dengan cara yang ma'ruf Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 Dalam tafsirnya Ibn Kathir menjelaskan Maksud dari penggalan ayat ini adalah Seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian Kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf Imam Ibn Kathir melanjutkan Cara yang ma'ruf yakni Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di tempat masing-masing Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit Sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah Dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang Melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya Allah telah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan Al-Quran Surah Al-Fala Ayat 7 Demikianlah Bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga adalah perintah agama Namun tentu saja tidak termasuk mencari nafkah dengan cara bekerja di tempat masyarakat Minum arak dilarang keras dalam agama Nabi SAW menyebutnya sebagai biang kekejian dan dosa besar yang paling besar Barang siapa meminumnya seolah telah berzina dengan ibunya Saudari ibunya dan saudari ayahnya Hadith Riwayat Tamrani Dalam kesempatan lain beliau juga menegaskan bahwa pecandu arak serupa dengan penyembah berhala Hadith Riwayat Ibnu Macah Allah SWT juga telah berfirman Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala Mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu Dengan khamar dan berjudi itu Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan solat Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 90 hingga 91 Pemirsa Khazanah Oleh karena itu wajar Bila agama melarang seorang muslim untuk bekerja di tempat-tempat yang menyediakan layanan dosa yang sangat dilarang dalam agama Seperti meminum khamar Seorang ulama kontemporer menyatakan bahwa Islam menyuruh umatnya untuk memerangi kemaksiatan Apabila tidak sanggup, minimal dia harus menahan diri agar perkataan maupun perbuatannya tidak terlibat dalam kemaksiatan itu Itulah mengapa Islam mengharamkan semua bentuk kerjasama dalam dosa dan permusuhan Setiap orang yang bekerjasama membantu kemaksiatan pun dianggap bersekutu dalam dosanya bersama pelakunya Baik pertolongan itu dalam bentuk moral maupun material Perbuatan atau perkataan Banyak hadith yang melarang seorang muslim untuk mendekati pekerjaan maksiat Misalnya Nabi pernah menegaskan bahwa Allah melaknat khamar Peminumnya, penuangnya, pemerahnya yang meminta diperahkan, pembawanya dan yang dibawakannya Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu juga pernah menuturkan bahwa Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan dari hasil riba Dua orang saksinya dan penulisnya Hadith riwayat Ahmad Abu Daud Ibn Majah dan Tirmizi Dari sini kita bisa menangkap pelarangan untuk bekerja di tempat maksiat Rasulullah bahkan melarang sekedar membawakan khamar atau menuangkannya Allah s.w.t. pun melaknatnya Untuk itu, perintah untuk mencari nafkah tentu tak lepas dari unsur halal dan baik Jika tidak memenuhi itu, lebih baik kita menghindarinya Kesulitan dalam mencari pekerjaan pengganti demi anak istri akan terjawab manakala kita berikhtiar dan bertawakkal Umar radiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Jika kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal Maka niscaya Allah akan memberi kalian rezeki Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung Ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong Lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang Hadith riwayat Tirmizi Ahmad dan Ibnu Majah Wallahuaklam Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini Semoga Allah s.w.t. memberikan taufik Menjauhkan kita dari segala kemaksiatan dan dosa Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda